. Dalam rangka membumikan kembali semangat yang terkandung dalam ideologi Pancasila, Kementerian Dalam Negeri menggelar sebuah pagelaran yang mengundang pelaku seni dari 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan bertajuk, Pesona Bhinneka Tunggal Ika, mengangkat tema serasi dalam keberagaman, selaras dalam kebhinnekaan ini, digelar selama dua hari dari tanggal 25 sampai 26 Juni tahun 2022. Sanggar Senila Sinrang yang turut tampil dalam pagelaran ini, mampu memukau para penonton yang memenuhi anjungan provinsi Riau Taman Mini Indonesia Indah. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Pindrang, Haja Andi Sri Widiyati Irwan yang turut hadir, berkesempatan menerima piagam penghargaan atas keikut sertaan Sanggar Senila Sinrang dalam pagelaran ini. Sri Irwan berharap, semangat untuk mempertahankan kesenian tradisional tetap membara, sehingga dapat terus menunjukkan eksistensi di zaman modern ini. Sri Irwan pun menyampaikan apresiasi besar, bagi Sanggar Senila Sinrang yang mampu tampil apik dalam pagelaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.